Progres bandara baru Cokjakarta International Airport sampai saat ini sudah di 69 persen. Namun konektivitas moda transportasi yang terhubung antara bandara ia dengan pusat kota Cokjakarta belum tersusun secara baik. Bahkan saat ini dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari pusat kota ke Cokjakarta International Airport di Kulonpronggo. Karenanya Komisi 5 DPR RI akan segera mengundang kementerian terkait untuk rapat kerja membahas konektivitas di bandara ia. Agar pemasalahan serupa di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terulang di Bandara Baru Cokjakarta ini. Menurut wakil Komisi 5 DPR RI Sigi Sosiantomo, pembangunan konektivitas bandara baru ini sudah mendesak dilakukan. Pasalnya, perkembangan pembangunan bandara ia sudah cukup jauh dan sudah mendekati selesai. Selain masalah konektivitas, Komisi 5 juga menilai upaya mitigasi bencana di bandara ia sudah terencana cukup baik. Tempat evakuasi sudah disiapkan dan bisa dipergunakan secara optimal oleh masyarakat ketika bencana terjadi. Namun demikian, pihaknya meminta agar hal tersebut juga didukung dengan pelatihan mitigasi dan penyelamatan diri kepada masyarakat untuk meminimalkan potensi resiko dan korban jiwa. Bandara ini sudah hampir selesai ini, menurut saya 69 persen. Sementara pembebasan tanah belum ada, cerita tentang rencana detail DED dari Jalan Tol maupun dari kereta api belum ada. Ini yang perlu dikejar. Nanti kami kalau rapat atau rakar dengan menteri kami akan sampaikan itu ya. Ada batas yang waktunya? Ya secepatnya ya, kita nggak bisa memprediksi. Kita akan berusaha segera lah, rakar dengan menteri untuk membantu agar Angkasa Pura I khususnya bandara keluar Progo ini tidak seperti bandara Kertajati. Bandaranya sudah jadi, pesawat sudah mendara di situ, akses pulang dan pergi menuju dan dari bandara ini sulit. Yogyakarta International Airport sudah dioperasikan sejak Mei 2019 lalu. Dan saat ini sudah ada tujuh rute penerbangan domestik yang dilayani di bandara Yia oleh maskapai Batik Air, Lion Air, CityLink dan Air Asia dengan tingkat okupansi mencapai 70 persen.